Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas tentang kisah Putri Duyung menurut orang zaman dahulu dan ulama muslim Putri Duyung sangatlah populer dari dunia dongeng apakah Putri Duyung ini benar-benar ada dan bagaimana asal-usulnya dan mari kita bahas guys Putri Duyung yang disebutkan juga ikan duyung masih diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini dalam versi berbeda-beda di Indonesia asal ikan duyung ini menjadi satu cerita rakyat yang berkembang di provinsi Sulawesi Tengah sehingga kisah asal-usul Putri Duyung ini masih diceritakan sampai sekarang banyak yang mengatakan bahwa Putri Duyung yang misterius ini diakini masih bersembunyi di bawah laut yang luas di dunia diceritakan dalam mitologi odise Yunani kuno Putri Duyung disebut bernama Siren yang digambarkan memiliki tubuh yang berbentuk burung sehingga dia bisa terbang untuk menakuti para nelayan ataupun pelaut seiring berjalannya waktu Siren semakin lama digambarkan sebagai Putri Duyung dengan memiliki ekor di bawahnya Siren diketahui memiliki kepribadian yang berbeda-beda ada yang menceritakan Siren dalam versi yang baik ada juga yang menceritakan Siren dalam versi yang kejam pada saat itu Siren merupakan seorang Putri dari Zeus dan Demeter yang juga menjadi seorang pelayan perempuan dari Persephone pada saat Persephone diculik oleh Dewa Hades kemudian Demeter menyuruh Siren untuk mencari Persephone dan memberikan sebuah sayap kepada Siren namun pencarian Siren hanyalah sia-sia ia tidak menemukan Persephone sehingga membuat Siren kelelahan dan menyerah dalam pencariannya tersebut tetapi Siren tidak berhenti putus asa untuk mencari Persephone Siren berniat untuk tinggal di pulau Ante Moissa di sekitar pulau itnilah Siren mulai mengganggu para pelaut yang melewatinya pada saat itu Odisei melewati pulau yang ditempati oleh Siren itu kemudian Odisei menyuruh para awak runya untuk menutup telinganya hal ini bertujuan agar mereka tidak mendengar nyanyian dari Siren yang mendapat gangguan para pelaut suara Siren inilah yang dapat dipercaya bisa membuat para anak kapal menjadi tersesat dan bahkan mirisnya sampai membunuh karena suara Siren tersebut sejak saat itulah Siren dikenal sebagai karakter Putri Duyung dalam sejarahnya ada pun penggambaran oleh mitologi Surya Putri Duyung digambarkan memiliki wajah dan rambutnya seperti wanita sedangkan kedua kakinya berada di bawah perut yang mana kaki tersebut berubah memiliki ekor seperti ikan mitologi orang head disebut dengan Atargetis Dewi yang dikenal sebagai Dewi Kesuburan di Surya atau Dewa Setengah Wanita Setengah Ikan dalam versi ini Atargetis diceritakan jatuh hati pada seorang pengembala yang juga terbunuh oleh dirinya dengan rasa takut dan malu Dewi Atargetis akhirnya menyeburkan dirinya ke danau yang dapat merubah dirinya menjadi ikan namun dia tidak dapat berubah sepenuhnya menjadi seekor ikan karena kecantikannya tersebut melainkan hanya dari separuh tubuhnya yang menjadi ikan yaitu dari pinggang ke bawah menjadi ekor seperti ikan dan dari pinggang ke atas berwujud manusia selanjutnya dalam buku Charles J.S. Thompson mantan kurator di Royal College seorang ahli bedah asal Inggris mencatat bahwa tradisi tentang makhluk dalam bentuk setengah manusia dan setengah ikan telah ada selama ribuan tahun dan era Dewa Babylonia atau dengan Dewa Ikan yang biasanya digambarkan memiliki kepala berjanggut dengan mahkota dan tumbuh seperti laki-laki tetapi dari pinggang ke bawah berbentuk ikan tertulis dalam bukunya yang berjudul The Mystery and Lore of Monsters berikutnya Dewa Triton dalam mitologi Yunani diceritakan juga tentang putusan doyung laut dalam beberapa agama modern termasuk Hinduisme dan kendobel atau kepercayaan Afro-Brasil yang masih menyembah Dewi Putri Doyung hingga hari ini selanjutnya banyak juga orang yang mengenal cerita dongeng dari Hans Christian Andersson yang terlibat pada tahun 1837 versi Disneynya The Little Mermaid dalam legenda Skotlandia dan Wales ini diceritakan Putri Doyung bertemakan persahabatan pertemanan dan bahkan menikah dengan manusia selanjutnya menurut Ohio State University Putri Doyung dalam cerita rakyat sering dikaitkan dengan kemalangan dan kematian yang memikat pula tersesat dan terbunuh Putri Doyung sangat ditakuti karena ia memiliki reputasi yang sama untuk memanggil badai yang bisa menenggelamkan kapal sehingga membuat para pelaut jatuh dan tenggelam keberadaan Putri Doyung kerap menjadi perdebatan mengenai keberadaannya namun ternyata kisah mahluk mitologi ini pernah ditulis dalam kitab-kitab oleh para ulama terdahulu tiap kitab tersebut memiliki sebutan yang berbeda-beda untuk merujuk pada mahluk mitologi hewan laut setengah manusia dan setengah ikan tersebut salah satunya iman azarkoni dalam kitab ajewiba azarkoni yang menyebut Putri Doyung dengan sebutan admiyatul bahar atau manusia laut sedangkan dari kitab hayah al hayawan jilid 1 yang oleh bernama tamaludin muhammad bin musa ad-damiri kitab tersebut banyak membahas tentang berbagai jenis hewan di dunia yang unik dan langka namun mungkin keberadaannya sudah punah salah satu yang dibahas adalah soal Putri Doyung kitab karangan ulama mesir bermazhab syafi'i syafi'iyah tersebut menyebut Putri Doyung dengan istilah insanul mak dan saikul bahar sebagai sebutan Putri Doyung yang jantan keberadaan Putri Doyung yang dideskripsikan dalam kitab ini berada di laut siam pada beberapa waktu berikut adalah isi dari Alkitab Hayah Al-Hayawah jilid 1 halaman 46 artinya manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia namun dia memiliki ekor Al-Kazaw Al-Kazwaini berkata ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan dan disebutkan sesungguhnya di laut siam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya yang menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih mereka menamainya dengan saik al-bahar jika dia dilihat oleh manusia maka mereka sangat senang ada pun pendapat tentang salah satu ciri yang disebutkan oleh kitab karangan Sek Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Syari tersebut adalah memiliki rambut panjang berwarna kecoklatan banat Arum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita dia memiliki rambut yang terurai panjang warnanya condong kecoklat-coklatan memiliki farts atau kemaluan dan payudara dapat berbicara namun tidak dapat dipahami mereka tertawa dan terbahak-bahak terkadang ikan ini tertangkap oleh pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut Imam Azarkoni dalam kitab Ajwiba Imam Azarkoni menyatakan putri duyung termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di Akhirat Kelak nah guys sekian dulu video pendek saya semoga bermanfaat dan bisa kalian mengerti guys jika ada salah-salah kata saya mohon maaf dan selanjutnya nanti mungkin ada lagi video yang menyangkut tentang hewan atau apapun itu yang bersifat mitologi kuno semoga video ini guys bermanfaat untuk kalian akhir kata saya ucapkan wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time guys next video bye-bye